Ketua DPR RI Ade Komarudin menegaskan akan mendorong Kementerian Kesehatan untuk membentuk krisis senter terkait peredaran korban vaksin palsu. Pembentukan krisis senter dinilai sangat penting mengingat jumlah korban vaksin palsu yang begitu banyak. Saat menemui keluarga korban vaksin palsu di kompleks parlemen hari ini, Ketua DPR Ade Komarudin berharap krisis senter ini nantinya bisa mengungkap dengan jelas siapa saja pihak yang terlibat dan harus bertanggung jawab atas maraknya peredaran vaksin palsu yang ditengarai tengah berlangsung lebih dari 10 tahun. Kalau memang diperlukan Komisi 11 membuat panjang dan panjang kalau memang tidak cukup bila perlu kita membuat tim pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat karena ini menyakut lintas Komisi tentunya. Kalau panjang Komisi 9 pasti terkait dengan urusan dengan kesehatan di Komisi 9 tapi sudah menyangkut soal badan usaha milik negara dan lain-lain tentu kita akan melibatkan juga Komisi 9.